Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengecek Berapakah suhu udara yang dihembuskan oleh AC Panasonic ini Nah ini AC Panasonic, ini baru dipasang ya Baru dipasang dan ini tipe AC-nya Jadi tangan per sudah kita pasang, sekarang akan kita hidupkan AC-nya Kita testi setting suhunya ke 16 ya Oke, nah disini suhunya sudah ke 16 Kita akan tunggu kurang lebih setengah jam Untuk mengetahui berapakah suhu udara yang dihembuskan oleh AC Panasonic Oke guys, jadi disini setelah 30 menit AC menyala Udaranya sudah dingin ya Ini udara sudah dingin Dan di bagian tang amper Teman-teman bisa perhatikan Disini dia bisa mencapai ke 7 ya tadi ya Dia tadi mencapai ke 7 derajat Dan ini berubah lagi menjadi ke 8 derajat Nah itu 7 derajat tuh Jadi suhu udara dengan 7 derajat ini sudah dingin nih Nah buat teman-teman yang mengalami keluhan AC kurang dingin itu Jadi teman-teman cek dulu tuh suhu udaranya Jika suhu udaranya ini sudah mencapai ke 8 derajat atau 7 derajat suhunya ya Hembusan udaranya Berarti itu AC nya sudah normal ya Nah jika ada masalah kurang dingin ruangannya itu teman-teman harus melakukan pengecekan di bagian ruangan Apakah luas ruangannya sudah memenuhi syarat dengan AC yang dipasang Contoh misalnya AC teman-teman setengah PK Ruangan teman-teman 4x4 Nah itu bakalan nggak dingin ruangannya ya Jadi harus disesuaikan dengan kapasitas AC nya Sebenarnya kita membeli AC itu harus menyesuaikan dengan kapasitas ruangan Nah disini untuk udara yang dihembuskan ini dia mencapai ke 7 derajat ya suhunya Disini pada setting yang remote teman-teman bisa perhatikan Disini 16 derajat saya setting suhunya dan fan nya itu satu ya Jadi jika ada perbedaan Mungkin ada permasalahan di bagian tangan per saya atau saya kurang ngerti juga Jadi ini cuma saya membahas tentang suhu udara yang dihembuskan Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kesemuanya Salam sukses dan salam 2 pipa Sampai jumpa di video selanjutnya